Proses eksekusi terhadap terbidana mati kasus narkoba tinggal menunggu waktu. Hari Kamis kemarin tim Jaksa Eksekutor telah menerima surat perintah eksekusi tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tri Bagus, spontana mengatakan surat perintah pelaksanaan eksekusi telah diserahkan dari Jampidum kepada Jaksa Eksekutor, meskipun belum dapat dipastikan kapan eksekusi itu akan dilangsungkan. Sebab Kejaksaan Agung hingga kini masih menunggu putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang diajukan terbidana mati asal Indonesia, Zainal Abidin. Tony menambahkan jika nantinya MA menolak PK yang diajukan oleh Zainal, maka Kejagung akan segera mengeksekusi para terbidana mati.